Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Wah ini rekan-rekan media suaranya kayaknya berkurang nih Ini Mas Buwil gimana Mas Buwil? Suaranya buka maskernya mungkin? Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah, baik Selamat siang kami ucapkan kepada rekan-rekan media Serta tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini Selamat datang di jam bulu Hotel Tamrin Jakarta Dan terima kasih pastinya atas kedatangannya pada hari ini Perkenalkan nama saya Cipi dan salam sejahtera untuk kita semua Baik, sebelum kita memulai acara kita lebih lanjut Kami akan mengundang terlebih dahulu Kepada Bapak Rahayu sebagai CEO dari Nagasuara Untuk bersama kami, beri tepuk tangan yang meriah Silahkan Bapak untuk menempat kita lebih dahulu Di sini boleh Pak, di sini boleh Nah, asal jangan di bawah ya Pak ya Baik, selamat siang Pak Rahayu Siang sehat selalu ya Pak Amin Baik, kami juga ingin mengucapkan selamat datang juga Kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini Selamat datang dan ucapan terima kasih kepada PT Indonesia 17 Kemudian juga terima kasih dan selamat datang kepada PT Forest Indonesia Niaga atau Vin Video.com, MNC Group, GXB dan Bank DKI, SRN dan juga sebagai sponsor kita hari ini New Cafe sebagai sponsor voucher hari ini Dan pastinya terima kasih juga untuk Jambuluk Hotel yang telah menyediakan tempat event kita yang sangat luar biasa Serta makanan kita pada hari ini Beri tepuk tangan dong untuk Anda semua hari ini Baik Dan pada hari ini juga Acara kita juga kita live-kan secara streaming Yang pertama kita live dalam live audio streaming Radio Nagasuara Kemudian juga Instagram live di Nagasuara Official Dan juga live di TikTok live di Nagasuara Official Dan juga Music Room Baik, pada hari ini rekan-rekam media dan para tamu undangan Kita berada dalam suasana yang sangat luar biasa Karena hari ini kita semua berkumpul dalam acara press conference dan juga launching New single Baim dan juga Doni Sibarani Wow Luar biasa dengan single tak bisa lagi kehilangan Wow, tak bisa lagi kehilangan ya Pak ya Iya Baik dan Kami informasikan juga kepada teman-teman media Bahwa single tak bisa lagi kehilangan ini juga telah dirilis Di radio dan juga platform ini di tanggal 18 Januari Dan juga sudah berada di Youtube tanggal 17 Januari Dan ini ada di channel Npop Yaitu milik Nagasuara Nagasuara Pop Dan ini merupakan Nagasuara Official Dan juga nih informasi juga untuk rekan-rekan media Bahwa begitu video clipnya kita loncengkan di Youtube Kurang lebih ini dua mingguan ya Ini sudah mencapai viewer kurang lebih 250 ribu Wow Sangat luar biasa sekali Karena memang kalau misalnya kita lihat dari kedua sosok ini Yaitu Bang Baim dan juga Bang Doni Bahwa mereka ini terkenal dengan sebutan dari fansnya ini Mantan terindah Wow, mantan terindah ya Luar biasa Karena mereka memang dulu juga tergabung dalam satu band yang sama ya Sebagai eks-vokalis dari ada band Nah mereka memiliki karakter dua suara yang berbeda Tetapi gimana kira-kira mereka bisa berkolaborasi di single ini ya Pasti pada penasaran semua ya Nah, tapi jangan khawatir Pada hari ini Saya bersama dengan keluarga besar Nagasuara Dan juga rekan-rekan media akan sama-sama menyaksikan seperti apa nih Kira-kira single kali ini Duet ini antara Bang Baim dan juga Bang Doni Dan kali ini juga kita sudah hadir Dari kedua sosok yang sangat luar biasa Tapi sebelumnya Sebelum kita mulai press conference kita pada hari ini Kita terlebih dahulu akan menyaksikan video launching berikut ini Terima kasih Halo sahabat-sahabat musik Nagasuara Salam No Music No Life Tahun baru semangat baru Masih di awal tahun 2023 ini Nagasuara kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan sebuah duet spesial Di lagu yang berjudul Tak Bisa Lagi Kehilangan Lantas, siapakah pasangan duet yang menyanyikan lagu tersebut? Ya, mereka adalah Baim dan Doni Sibarani Menyebut nama dua musisi itu tentu mengingatkan kita kepada grup musik Ada Band Baim dan Doni memang sama-sama alumnus Ada Band Baik Baim ataupun Doni secara terpisah pernah mengisi formasi vokalis di Ada Band Tapi pernahkah Anda membayangkan bila dua mantan vokalis di band yang sama itu Termasuk dikenal memiliki karakter vokal yang berbeda akan bersatu dan melahirkan sebuah lagu duet? Baim dan Doni menjawabnya lewat karya kolaborasi di single Tak Bisa Lagi Kehilangan Bagi Baim dan Doni, tak bisa lagi kehilangan boleh jadi hanya sebuah karya seni bersama Tapi sebaliknya, bagi para penggemar dua mantan terindah itu Kolaborasi keduanya punya nilai yang luar biasa Orang pada bilang, saya dan pekas penyanyinya ini, Indonesia Doni Tidak baik hubungannya dan lain-lain Bahkan dengan anak-anak band sebelumnya juga Sebenarnya tidak sama sekali karena sudah 2002 sampai 2022, 20 tahun ya Jadi tinggal kita pikirin adalah segala sesuatu yang bagus Saya pengadun berat Doni Sibarani, saya juga pengadun berat Jerman dulunya Ada BMA, jadi sekarang adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi sebuah karya yang keren Salah satu saya punya bayangan, sepandingi kemarin, saya juga buat sama Doni Sibarani Jadi lihat Proyek pertama saya duet dengan penyanyi cowok ya Dan seru banget sih, dan waktu Mas Baim telpon tentang proyek ini Terus saya denger materinya, dan saya rasa cocok, bagus ke depannya Udah, tanpa perlu waktu lama, saya langsung biarkan Baim dan Doni sempat diisukan tidak akur Padahal, keduanya mengaku tidak punya persoalan pribadi Mereka tetap bersahabat baik, bahkan sejak awal Doni masuk menggantikan Baim yang memutuskan pisah dari ada band Seperti merenda waktu Saat Baim terus berjalan jauh dengan bandnya The Dance Company Dan sejumlah proyek-proyek solonya Dimana Doni juga mulai bernyanyi solo Kesempatan baik itu kemudian mempertemukan semangat mereka untuk melahirkan karya bersama Banyak penggemar Baim dan Doni memang tidak pernah membayangkan jika keduanya akan berkolaborasi Sebaliknya, tidak sedikit pula yang berharap keduanya dapat bekerjasama Semua tekan-teki itu impas lewat karya bersama Baim dan Doni Sibarani Di single yang berjudul Tak Bisa Lagi Kehilangan Hadirin sekalian Inilah Baim dan Doni Sibarani dengan single duet Tak Bisa Lagi Kehilangan Baik, luar biasa beri tepuk tangan yang meriah dong Nah, baik itu dia sepintas untuk video launching kita hari ini Dan ini juga pastinya berkat Bapak Rahyu juga Pak Bisa mempersatukan mereka yang sangat luar biasa Terima kasih Bapak Baik, dan kita sebentar lagi akan sama-sama menyaksikan Seperti apa? Video klip kolaborasi antara Baim dan juga Doni Dan ini dia langsung saja kita akan menyaksikan video klip dari Kita Bisa Lagi Kehilangan Pembelai Wanita, lima menit lagi ya Oke Pembelai Wanita, stand by sekarang ya Pembelai Wanita, stand by sekarang Kau yang bisa membuatku Lupakan pedih dan semua tentang dunia Hanya tak menyadarkan diriku Selalu untuk mengerti Kalau masih ada cinta Terbisaku kehilangan untuk kedua kali Dirimu terlalu berharga untuk diriku Maafkan diriku yang lalu sia-siakanmu Tak bisa lagi kehilangan Terlalu sulit untuk dirupakan Terlalu sulit untuk dirupakan Aku masih mengingat jelas Perlukan hangatmu Ketika aku menyerah Dengan kau Bersama melewati Semua nasa indah Semua nasa indah Tak akan pernah ku lupa Terbisaku kehilangan untuk kedua kali Terlalu sulit Dirimu terlalu berharga untuk diriku Maafkan diriku yang lalu sia-siakanmu Tak bisa lagi kehilangan Tak bisa lagi kehilangan Terlalu sulit untuk dirupakan Tak bisa lagi kehilangan untuk kedua kali Tak bisa lagi kehilangan untuk kedua kali Terlalu berharga untuk diriku Maafkan diriku yang lalu Maafkan diriku yang lalu sia-siakanmu Tak bisa lagi kehilangan Terlalu sulit untuk dirupakan Terlalu sulit untuk kedua kali Terlalu sulit untuk kedua kali Terlalu sulit untuk kedua kali Yaitu kita akan memulai press conference Dan untuk itu kami langsung saja Akan mengundang Mas Baim untuk bersama kita Beri tepuk tangan yang meriah Silahkan Mas Baim Baik Baik Ini dia Silahkan Kemudian juga kami akan mengundang langsung Bang Doni Simbarani Baik Ya beri tepuk tangan untuk Bang Doni Silahkan Baik dan hari ini juga kita kedatangan moderator yang senior Moderator senior kita langsung saja Kami akan mengundang ini dia Mbak Telmi Selamat siang Mbakku Luar biasa Sehat terus ya Mbak Alhamdulillah Oke baik Dan Langsung saja kalau gitu Mbak Telmi Saya langsung alihkan acara ke Mbak Telmi Dan silahkan Thank you Cipi Selalu cantik ya Oke tepuk tangan dulu dong untuk MC kita Thank you Wah luar biasa ini penuh Aku seneng sekali loh ini ngeliat konsep hotelnya Jambu Lu Betul Tamrin Jakarta Jakarta Iya Dan para petingginya ada disitu ya Dengan ibu-ibu Dharma Wanita dari Baim dan juga Doni Oke Sandra gak termasuk ibu Dharma Wanita ya Oke Mbak Enak banget tempatnya Dan Kita pastinya akan merasa nyaman Satu jam kedepan kita akan ngobrol Dengan dua Hot Daddy Yang ada di sebelah kanan saya Tepuk tangan dulu untuk Baim dan juga Doni Tadi sebelum acara ini Saya sempat sedikit mingle dengan mereka Dan sambil memperhatikan lah gestur mereka Oh mereka ternyata gak berubah loh ya Masih keliatan anak bandnya Bener gak sih tepuk tangan dong untuk Baim sama Doni Masih keliatan tua ya Dan Kita sangat Merasa amazing banget ketika Ada Kolaborasi mereka Di bawah payung Nagaswara Nah disini ada Pak Rahayu Kertawiguna Yang akan bercerita Bagaimana Produksi ini Single mereka ini Bisa sampai ke tangan Nagaswara Pak Rahayu boleh silahkan Ada yang mau disampaikan Ke teman-teman wartawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya single ini datangnya sudah jadi Dan saya terima dari Mas Baim sendiri Karena saya lihat Apa ini akan menjadi sesuatu Dan ternyata memang kenyataannya menjadi sesuatu Mudah-mudahan bisa ada kelanjutannya Amin Amin Wow Kayaknya akan ada single yang kedua Ketiga dan seterusnya nih ya Amin Kolaborasi ini Tapi kita konfirmasi dulu dengan Baim atau Ibrahim Imran yang Saya kalau denger-dengar ini Awalnya ini memang kan lagu ciptaan Baim ya Dan bagaimana sampai kepikiran harus dinyanyikan duit Dan harus dengan Doni Ini kayaknya sekaligus juga untuk mematahkan rumor Yang bahwa mereka walaupun jebolan band yang sama Saya ingat ya Waktu kamu keluar dari ada band itu 2001 ya Ya 2001 Oke saya masih di Dikeluarin, dikeluarin Yes, yes Saya masih di Korantempo Preskonnya di Hard Rock kalau gak salah ya Hard Rock masih tamrin yang sekarang udah jadi Sarinah itu Terus Doni juga single fighter kan Ya 2017 Mbak Eleni juga Kayaknya emang saya ketemunya sama mereka terus ya Oke Kok kepikiran sih bikin kolaborasi dengan Dua-dua ini Kalian kan mantan terindahnya Ada band lah ya Ya Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir Yang support kita berdua Terima kasih Terus Juga dari Hotel Jambu Lubuk Yang udah Bisa membantu menyediakan tempat yang keren banget hari ini Tim-tim Naga Suara juga Terima kasih yang udah Selalu support single-single saya Ya dari Ngeselin pokoknya Kalo setiap mau Mau launching Gleg-degan semua harus gubrak-gubrak ya Tapi memang Awalnya itu sebenernya ini selalu saya cerita sedikit Semenjak 2019 Saya punya Berbagai banyak Single yang duet Jadi saya memang membuat satu album isinya duet 2019 Juli itu saya duet pertama dengan Randy Pandugo Kedua itu Dengan Sandi Sondoro Ketiga dengan Asteriskanya Baraswara Terus di pandemi 2020 Terus di pandemi 2020 Saya Mencoba menantang Pak Rahayu Di pandemi ini Bisa gak kita buat Juga Walaupun dengan kondisi yang sangat Menyeramkan ya pada saat itu Tapi akhirnya Pak Rahayu juga support Saya buat lagi akhirnya duet dengan Mbak Dira Sugandi Terus Sama Asterisk Baraswara lanjutannya abis itu Dan Sudah saya jadikan satu album Di platform digital Judulnya Journeyman Jadi albumnya itu isinya duet itu semua gitu loh Tapi memang saya Saya sedikit ter-challenge dengan Dengan tulisan dari Nagasuara Instagramnya Bahwa Pak Rahayu tuh Kalau melihat sosok saya itu adalah seseorang yang memang selalu memberikan sesuatu yang baru Sesuatu yang gak boleh biasa Jadi akhirnya setelah saya berikutnya mengeluarkan sesuatu Jadi deg-degan Karena harus membuat Pak Rahayu tetap surprise gitu loh Apa surprise berikutnya yang mau saya lakukan gitu Ya sebelum pandemi juga saya Berapa kali sempat diajak reuni sama Berbagai I.O. untuk Untuk reunian ada bandnya pada saat itu ya Ya saya ngobrol lagi sama Donny akhirnya gitu Dan kita kayaknya harus buat sesuatu Mau gak duet? Mau ya akhirnya saya realisasikan tahun 2023 ini Dengan support dari Nagasuara gitu Oh luar biasa kronologinya seperti itu Tapi emang Mbak Im tuh gak bisa diem ya Pandemi aja terus berkarya ya Ya soalnya Istri saya juga pengen Gimana Mbak Artika? Dia gak bisa diem ya Pandemi aja berkarya terus ya Oke Jadi itu sedikit kelas balik Istilahnya ada runtutan sebelumnya gitu ya Terus kenapa waktu itu akhirnya kepikirannya saat ini dengan Donny? Mungkin Donny bisa jawab Ya tadi Mas Mbak Im kan cerita Berawal dari banyaknya telepon waktu Kayak berapa tahun terakhir ini kan memang Lagi musim tuh yang reuni-reunion gitu kan Dan kemudian waktu banyaknya telepon dari event organizer itu Akhirnya kita jadi callingan tuh Eh lu udah di telepon belum sih? Gitu kan Udah dari situ Berawal dari situ Terus gak tau kenapa Udah Dari telepon reunian itu Kita sempat yang berapa lama gitu Gak ada kontek-kontekan Yaudah Yaudah kalau memang mau reunian Reunion yuk rame-rame gitu kan Seru juga Karena momennya pas juga Eh setelah kosong lama ya Tiba-tiba lu telepon gua waktu itu ya Gimana kalau kita bikin duet gitu kan Waktu itu saya juga Udah gua masih inget tuh Agak-agak maghrib tuh waktu itu telepon dia Kaget juga gitu Wah Tapi gua denger dulu lagunya materinya gitu kan Udah dia Bayem langsung kirim cepet Waktu denger sama istri waktu itu Langsung suka mbak gitu Wah ini kayaknya pas gitu Dan saya yang paling Mungkin belum pernah terjadi ya Dalam karir bermusik saya Saya juga duet sama laki-laki Kalau perempuan udah berapa kali gitu ya Saya pikir Apalagi kita punya Ada cerita juga Yang bisa buat Cerita lucu nih Kedepannya gitu Dan Saya juga ngeliat Mas Bayem ini Sosoknya hampir sama dengan saya Yang family man juga Dan Namanya juga harum gitu ya Kayak ibu kita Kartini dia itu Jadi Ya saya pikir Materi pas Sosoknya juga Gak ada masalah dengan saya Kalau duet Yaudah kita langsung jalan aja gitu Oke Smooth sekali Dan ternyata memang Harus sekarang ya saatnya yang pas ya Iya betul Semua indah pada waktunya Yes Ini lagu lama Atau lagu memang khusus Diciptakan ketika sudah ada ide Untuk diduetkan bersama dengan Donny Karena setau aku Masing-masing di periodenya ada band Itu kan Mohon maaf kalau aku salah Kalau salah mempersepsikan Sebenernya gaya nyanyinya Baim Karakter vokalnya Teksturnya Dengan Donny kan beda Dalam periode masing-masing waktu itu Di ada band ya Bener gak sih kalau menurut aku Dan Baim tuh agak-agak ada Tekstur rockernya Kalau nyanyi ya Sementara kalau Donny tuh yang dapet yang melankolisnya ya Oke di ada band gitu kan ya Terus gimana cara ada dua Justru memang sebenernya jadi kekuatan ya Dan pertanyaan kedua Pake keynote yang siapa Nah Saya tadi sedikit mendengar Itu Donny yang ambil tinggi ya Baim Baim Itu yang Baim tuh tinggi justru Baim Oh oh I see Berarti saya agak salah tadi Nah siapa yang mau menjawab Ya kalau Pertanyaan pertama tadi mengenai Bagaimana lagu ini apakah diciptakan khusus atau Ya kalau lagu Ya kita urut dari ada band pertama sampai kedua gitu Jadi ada band era pertama itu kan saya 97 sampai 2001 Itu musiknya memang lebih rock daripada yang eranya Donny Dan perpindahan itu sebenernya patut disyukuri oleh ada band Karena kalau saya masih disitu mungkin gak selaku sama Donny Jadi ketika saya keluar jadi lebih laku Karena mereka lebih pop kan Nah disitulah keunikannya ada band punya dua penyanyi yang mantan sekarang ini Berbeda karakter sama sekali gitu Jadi saya memang cenderung suaranya adalah middle ke tinggi Donny adalah baritone ke bawah Dia low khusus dia Dia yang punya karisma kalo nyanyi gitu Jadi ketika di lagu ini saya mau buat itu sebenernya memang di keynya itu adalah permasalahan Ini apakah mau ikut key saya atau ikut keynya Donny Tapi karena saya yang punya lagu gitu Dan musiknya udah setengah-setengah jadi ketika saya mau ganti keynya lebih rendah agak males Jadi saya sebenernya diem-diem ke Donny challenge dia untuk bisa nyanyi di note itu gitu loh Jadi saya bohongin dia aja gitu Bahwa ini keynya udah gue turunin sesuai kilo kok tenang aja gitu Dan dia pas take emang sampe merah-merah mukanya gitu loh Tapi saya diem aja gitu Dan lo di prank ya? Tapi bahwa dia bilang dia gak bisa nyanyi suara tinggi itu ternyata bohong gitu Jadi ada beberapa note yang saya kasih Dia memang tinggi itu range saya sebenernya Tapi ketika dia dipanas-panasin dia nyampe-nyampe aja gitu loh Keren banget Jadi sebenernya dia ada band itu yang di prank Dibilangnya suara rendah gitu gitu Sebenernya dia tinggi bisa gitu Jadi disini kalo ditanya key siapa? Key saya sebenernya Tapi memang di reference sengaja saya pecah menjadi duo Jadi kayak duo Batak ya sebenernya itu ya Tapi memang serunya disitu gitu Jadi ke saya suara tinggi Akan seru nih kalo ada suara karismatik dibawah yang mendasari suara tinggi saya gitu Jadi ya jadinya jadi bagus Kalo menurut saya sih jadi bagus gitu loh Jadi itu lagu bikin meleleh ya Gimana Don? Iya Jadi pastik sih emang Waktu dikasih materi emang Kayak ini bisa gak ya gue bagian ref apalagi ya Kalo song sih masih bisa gitu kan Waktu ref ini gimana ini ya gitu Cuman yaudahlah coba nanti dibahas waktu lagi take aja gitu Udah langsung ngomong sama Baim Udah gapapa coba aja take gitu Pas take ya dia kasih motivasi yang luar biasa sih akhirnya Ya bisa juga ternyata gitu yaudah Dan kita denger-dengarin ke beberapa temen-temen kita asik-asik aja ya gitu Asik Ya memang orangnya butuh dorongan gitu dia Oh gitu ya Kamu bisa solo Tenang aja gak usah band Bisa solo aku bilang gitu Ya bisa akhirnya Doni Doni ini juga wedding singer Terus di pelayanan juga jalan ya Iya Oke Jadi ini sebenernya mereka sudah nyaman dengan habitat masing-masing Tapi ketika di Jadwalnya memang lumayan padat Enggak lumayan Sangat Sangat padat Saya take pertama tuh bulan Oktober saya inget tuh Saya take di bulan Oktober Doni take dan dia gak puas sama hasilnya Jujurnya saya juga kurang puas Karena suara Doni nya gak terlalu dengeran Nah akhirnya take lagi di sebulan kemudian Karena baru bisa dapet jadwal sebulan kemudian Iya Luar biasa Jadi itu pun pulang dari mana gitu kalau gak salah Masih mukanya masih tekuk lah pokoknya Ketemu saya tuh kayak musuh gitu loh Ya akhirnya take tapi bagus gitu loh Jadi memang gak cuman sekali Dia juga lumayan perfeksionis orangnya Jadi gak mau denger sesuatu yang kurang ya take ulang Mumpung studionya gratis katanya Bekas frontman band besar pasti perfeksionis Itu kalau yang mau tau ngatur jadwalnya tuh Istri tercinta itu pusing tuh Banyak jadwalnya Iya luar biasa Sebenernya Apa sih tujuan kalian reuni-reuni ini Hanya sekedar untuk Yaudah yuk asik-asikan aja Atau ada tujuan besar lain Karena kalau kita lihat Mohon maaf kalau saya salah Kalau yang sudah mantan bertemu satu proyek Belum ada ya Tapi kalau Mantan tapi balik lagi ke bandnya Ada gitu kan ya Artinya bandnya masih eksis Terus memanggil sang mantan untuk Ada di proyeknya mereka Kalau ini kan kamu Kalian bukan dipanggil oleh ada bandnya Ada band masih ada lah ya Ya Jangan dibahas yang itu dulu Ibrahim Imran atau Doni Sibarani yang mau jawab Jadi pertanyaannya apa Mbak? Ini proyek asik-asik aja Kalau ada tujuan mulia dan Untuk ekosistem musik Indonesia Memang tujuan awalnya adalah mengagetkan para hayu Itu tujuan utamanya Bahwa Nagasuara memang harus punya Divisi pop yang gak cuman gitu-gitu aja gitu loh Jadi selalu saya membawa sesuatu yang aneh ke Nagasuara gitu Jadi misalnya dengan duet Seseorang-orang yang memang jarang ada di luaran duet Saya ajak ke Nagasuara Dan begitu pula dengan Doni Doni itu Saya jujur aja seneng dengan kualitas suara dia Karena memang beda sama saya Ketika saya ajak duet menjadi sesuatu yang menarik Tapi yang juga menarik adalah kita sama-sama mantan sebuah band Kan gitu loh Jadi ketika orang banyak yang berkira Saya dengan band yang dulu itu sebenernya ada masalah Apa? Gak enak-gak enakan Terus saya sama penyanyi yang baru juga ada intrik-intrik Banyak yang bilang gitu kalau di berita gitu loh Memang benar? Gak enak Itu 2001 saya keluar Sekarang 2023 Udah 22 tahun yang lalu Kalau kita masih terjerembab di dalam dunia-dunia yang kemarin akan sayang Jadi saya sama Doni udah ketemu udah ngobrol yang seru-seru aja Bahkan dengan anak-anak ada band mulut tidak ada masalah sama sekali Saya ya Kalau saya udah gak ada masalah sama sekali Bahwa akan ada reunian pun kita terima dengan seru Tapi ya kita obrolin dengan suatu tujuan dan yang bener ya Ngemasnya gitu Tapi memang awalnya adalah Engen bikin kaget orang Dan terbukti di komennya YouTube itu pun memang semua pada kaget Kalau kita duet gitu loh Saya aja kaget Pada gak nyangka dan Ada yang skeptis gimana tuh Don? Kira-kira ini endurance-nya akan panjang gak nih proyek ini? Buat Doni lah yang jadwalnya panjang ya Yang jadwalnya padat sorry Ya jadi kalau buat Gak tau deh gue pribadi sih waktu ini udah kejadian Terus udah di upload Ternyata banyak komen-komen yang rindu banget Dan kayaknya yang kayak balikin lagi nostalgia Waktu mungkin jaman Mbak Em masih di ada band Maupun saya lagi di ada band Jadi kayak di kelas balik buat orang-orang Dan ternyata banyak yang rindu dan banyak juga yang kangen sama suara kita berdua gitu Dan ini kayak obat rindu dan gue juga baru sadar Kayaknya mungkin ya bener ya Kayaknya ini juga baru terjadi pertama kali Antar mantan di suatu band Buat rekaman ya Buat rekaman terus kolaborasi gitu Jadi kayak Itu aja waktu di upload ya Kita baru-baru ngobrol Waktu pertama Kayaknya baru pertama nih gitu Jadi kayak wah ini ya semoga dari awal yang baik Doa yang baik, niat yang baik Akan bisa berkelanjutan gitu Dan jadi ya Kita sih pinginnya musisi ya terus berkarya gitu Kan hidup kita dari situ gitu Bikin orang happy Berkarya dengan karya-karya kita ya Kalau nanti ada next lagi ya kenapa enggak gitu loh Mau berarti maksudnya mau Mbak gitu Mau ya ini kode berarti enggak apa-apa Jadwal aja nih yang agak-agak susah ya Bentar Mbak Sonya bisa diatur Pokoknya kalau titiknya jelas Bacetnya jelas langsung Oh gitu ya Katanya gitu katanya Masalah titik ya Venyu ya Gimana Mbak Sonya? Aman Eh sebelum ada yang tau ya Ini sebelah kiri anda yang pakai t-shirt pink ini Boleh dibuka maskernya ini Nyonya Doni Sibarani Yang cantik itu Sebelahnya adalah Nyonya Ibrahim Imran Atobahim Artika Saridewi Oke Kayaknya jangan hanya saya deh yang ngobrol disini Saya emang bisa asik-asik aja bisa 2 jam sih Tapi Mbak Teli bener loh Ketanpa mereka berdua Kita juga mungkin belum tentu bisa jalanin ini Karena jujur aja pertama kali saya kasih nama gitu Saya kasih nama Doni Wah seru juga tuh Kenapa enggak dibuat dulu Pokoknya banyak ide nya Ya pasti gara-gara dia gitu loh Oh Nah kalo gak di performa majikannya Mas Doni Kan juga gak bisa Majikan Ya kan Majikan Jadi memang kita jujur aja juga ter Perjalanan musik kita pasti ada bayang-bayang mereka pasti gitu Majikan yang terima transferan Doni kamu kerja gitu kan Kata Sonya Cuan nih cuan ayo kerja Doni Oh iya ada Sony Sondoro judulnya itu loh Apa tuh? Yang penting cuan Jolong Jolong Eh gue bukan titipan pesen dari Sony Sondoro Oh naga suara Ya kan Oh Tiatih Asik ya bridging nya ya Asik ini ya anak-anak band ngumpul orang-orang yang kreatif yang Baim tuh revolutioner sekali pemikirannya Dan Doni tuh masih kalem yang bikin meleleh banyak Ibu-ibu aku ngerasa Mbak-mbak lah ya Aku ngerasa mereka gak berubah ya Dari 2001 Aku tuh tau banget kamu 2000 Eh akhir 90-an Eh tapi komen di Youtube ada yang keren-keren Apa tuh? Banyak banget yang positif tapi ada satu yang keren banget Apa tuh? Keren banget nih duet Tapi kayaknya Doni mendingan yang nyanyi Om Baim yang main gitar aja Ha Om Baim lu Lu gak lu Dia knowing lu nyanyi gak ada suara Gua delete aja Eh ternyata punya naga suara gua gak bisa delete Biasa Itu ada Ada sedikit postingan-postingan caption untuk dalam tanah kutip provokatif Biar rame kan Iya Lu agak terganggu emang Enggak Enggak Jadi konsepnya gimana nanti Sorry Sebenernya gua mau ngasih microphone Gak sopan gue ngomong Konsepnya gimana Lu akan tetep selalu ada di atas panggung dengan gitar Ketika harus perform dengan Doni atau bagaimana? Jadi gini Baim Doni tuh ada tiga paket ya sodara-sodara disini Nah iya Kalau ada yang di EO juga banyak kan yang ikut Dan juga TV-TV juga ada yang ikut Kelebihannya saya itu adalah saya bisa main gitar sambil nyanyi Nah ketika proyek ini ada Kayak nanti pun ketika saya mau pake band ngeliat venue Terus segala macem Kayaknya agak berisik kalo pake band disini Jadi saya akustikan aja juga akan bisa membius orang gitu Pedenya kita disitu gitu loh Masih Nah berarti kalo ditanya konsepnya seperti apa Jadi bisa akustikan Bisa trio Bisa full band gitu Oh Jadi kemana aja bisa Paketnya itu ya Iya Oke Soundnya langsung catat tuh Minus one kalo kepepet Nah iya Ah dirimu mau minus one atau engga orang udah teriak-teriak kok mengeluh-eluhkan ya Lipstick berarti Nah iya iya Kayak konsep siapa sorry Penyanyi terkenal dari Inggris itu Yang nyanyi goodbye Sorry kok jadi langsung tiba-tiba Air supply Air supply Satu memain instrumennya Satu tidak memain instrumennya Satu tidak memain instrumennya Kayak gitu ya Wah saya gak tau Saya gak tau grup itu saya bukan dari era itu soalnya Iya Lu yang jawab Oh tadi gue yang jawab ya Waduh Ketauan deh Lu eranya Everend Brothers ya kalo lebih jadul lagi ya Ketauan deh Kayak gitu lah ya keren kan ya Ya sebenernya memang banyak orang-orang yang bisa model seperti itu Tapi saya sebenernya meneruskan saya aja Saya memang dari awal konsepnya adalah Baim yang nyanyi dan main gitar Ya Dari Instagram saja namanya udah Baim Gitar gitu loh Jadi disini pun saya mengkonsistensikan diri saya gitu Tapi nanti ketika nanti saya harus pegang mic berdua dengan Doni ke depan menjadi penyanyi pun saya gak masalah gitu Tanpa gitar Tanpa gitar gak ada masalah Iya lah Lu kan udah vokalis dan komposer yang sudah eranya beda Iya betul Oke Ada dimana mikrofon ada runner gak yang membawa micnya Silahkan bertanya siapa Ini banyak sekali yang pastinya sudah Yes Boleh silahkan mas Nanti habis bertanya boleh nanti di Distribusikan ke yang lain ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat atas launching tak bisa lagi kehilangan saya Masih sudah di SOCC News Ini kan Duit yang sangat spesial gitu ya Duo Bado Baim dan Doni Sibarani Bado Ditingkat Doanya Lengkap gitu loh Kenapa gak duo Bado gitu ya Dua bandot aja mas kalian Oh Yang ingin tanyakan bagaimana pengisian vokal Komposisinya seperti apa sih Apakah memang Mas Baim yang lebih Punya Hak untuk Oh ini harus ini Mas Rudi dikasih Kalau luasan untuk Masuk ke komposisi lagunya itu Gimana ininya Kemudian Apakah kedepannya akan mau Nyanyi tentang mantan Atau seperti apa Oh oke Udah disiapkan lagu tentang mantan Oke Satu pertanyaan dulu ya Semen dulu Dijawab Baim sama Doni bisa jawab Siapa yang jadi vokal director Dan untuk pembagian partnya Di verse yang mana Referen itu bagian siapa Itu seperti apa Ya untuk project ini Tadi memang kita pakai vokal director Tadinya Tapi budgetnya gak ada Dia gak mau Jadi akhirnya saya sendiri yang direct gitu Berarti dirimu yang bagi Memang menariknya disini nih Menariknya project Baim itu adalah Selain biayanya murah Terus Kerja sendiri Tapi bukan karena saya tidak Mau kerjasama dengan orang lain Tapi memang Istri saya pun komplain gitu Kenapa sih semua harus kamu yang kerjain sendiri Karena saya seneng gitu loh Mendesain apa dari nol Sampai akhirnya jadi Dan bisa dinikmatin Bahkan saya Cukup bawel di video klip gitu Jadi Ketika itu Sekarang saya Melakukan hal ini Terhadap Project yang ini Memang Saya disitu jadi Orang yang berbeda Ketika menjadi orang yang Mentik vokalnya Doni ya saya jadi vokal director Pada saat itu gitu loh Posisi saya memang membuat Mas Doni Sekeren mungkin disitu lah Tanpa Menjudge ya Jadi Kalau Mas Doni punya ide lain Monggo Tapi kalau menurut saya Lainnya seperti ini Dan terbukti memang saya Ketika mendirect Doni Maunya saya Dengerin pertama Gak enak Karena saya maunya saya Itu ternyata Gak bisa berlaku Di semua orang Khususnya penyanyi yang Sudah jadi Profesional Dan sudah punya karakter Kayak Doni Dia Dia mungkin seperti ini Saya rubah menjadi seperti ini Yang ternyata akhirnya Pas kita denger ya Tidak Doni disitu gitu loh Jadi tujuan saya Ada Doni disitu Supaya kedengaran Doni kok Akhirnya dia take Dengan maunya dia Kalau gue seperti ini Nada yang biasa gue Comfort seperti ini Akhirnya dia yang rubah sendiri Dan memang akhirnya Ketika itu saya coba dengarkan Ke teman-teman saya Yang tanpa saya kasih tau ini siapa Ini kayak Doni ada aben gitu Ya berarti sukses Sudah gitu aja Keluar karakternya Jadi kalau ditanya Seperti apa Saya disitu jadi vokal director Yang membuat posisi lagu itu Ya berimbang Ya Namun di referen memang Seperti terdengar suara saya Lebih jelas Karena saya membutuhkan Satu buah lagu Yang jelas nada utamanya Ketika dua-duanya nanti kayak Saya posisikan sama Orang nanti blur Lagunya yang mana sih sebenernya Gitu loh Jadi ketika lagunya seperti ini ya Tak bisa aku kehilangan Nah itu nada utama Jadi Mas Doni disitu adalah Menjadi Doni si Barani Nomor dua Saya Baim si Barani Nomor satu Dua Bataknya disitu jadinya Jadi suara satu Duanya agak dibawa sedikit Supaya meleir suara itu Menjadi bagus gitu Jadi saya Cerdas banget ya Baimnya Tepuk tanah untuk Baim Weh luar biasa Ibrahim S-E-M-M gimana gak cerdas Tika sabar ya Ya saya dikeluarin di ada band Gara-gara itu sombong Ini dia Baim yang gue kenal Don Enak ya Ada diskusi sebelum take seperti ini Gimana Biasanya Di band sebelumnya Atau di Rimu kan Solo ada Itu gimana jadinya Ya Sama sih sebetulnya Jadi saya juga Tipikalnya itu Harus tau dulu ya Oh ini Gak mau sotoy juga gitu Apalagi Baim yang punya kepemilikan lagunya gitu Saya dengerin dulu Kemudian Kalau saya Saya pikir Harus ada terjadi komunikasi ya Dua arah gitu Kayak gue enak ya Kayak Baim tadi bilang Oke Belum ada Doninya nih Coba lagi ya gitu Dan saya Tipikalnya juga Mungkin karena kita era Zaman dulu ya Diulang-ulang Sampai Baim sendiri Gak apa-apa lu gak capek Gak apa-apa Sampai seapik mungkin gitu loh Jadi emang Kalau Ya Kalau generasi sekarang kan gampang ya Apalagi teknologi udah Pada canggih ya Cuman kalau Kayak kita Kita kejar tuh Sampai akhirnya Dapet Terus dia juga Waktu mixing juga Don ini Don Hasilnya gimana Eh kayaknya Jadi tetep terjadi diskusi sih Gua dan Sama Baim sih Kasih keleluasan juga Enggak yang Don lu pokoknya harus gini lu ngikutin Dari awal sampai enggak Gitu juga sih Gitu enak jadi Dengan kata lain Pembagian mana yang baik Atau first dan referen itu sama Karena ini memang proyek Proyek duo Bukan featuring ya Iya Kalau ngomong volume sama Iya Oke Terjawab ini bukan featuring Artinya mereka equal ya Oke Tadi udah dikasih tau teknisnya seperti apa Pertanyaan selanjutnya Mau bikin lagu tentang mantan enggak Aku seneng banget sama video klipnya Kalau tidak salah Aku denger Memang Dirimu memang konsep video klip juga Detail ya Mbak Im ya Dan Mbak Im juga Mendirect Ada Flownya Ada storyboardnya Dan lain sebagainya Dapet banget modelnya itu Yang kekinian sekarang Orang seneng banget Dengan look seperti ini kan Kayak Bintang-bintang drakor Pake dress Gaun wedding gitu ya Sebagai wedding singer Tau dong ya Cup dress kayak gitu kan Itu istilahnya look-look yang disenangin sama anak-anak sekarang Yang enak gitu ngeliat visualnya video klip Bener ga sih dugaan aku Aku user lah Taro Kok user sih? Konsumen Pendengar, netizen Ya Kalau untuk Pemilihan model misalnya Ataupun bentuk sebuah video klip Cerita yang bagus Memang Jujur aja Saya juga terpengaruh banyak Oleh istri saya yang Gemar nonton film drakor kan Jadi Ketika konsep-konsep yang ada Ini sekarang cerita banyak yang seperti ini loh Kayak gini loh Jadi Ketika saya tuangkan apa yang saya mau itu Jujur aja juga banyak Campur tangan gitu Jadi Cewek yang cocok tuh seperti ini Kebetulan ini namanya Ika Putri Fionda Adalah juniornya Istri saya di Putri Indonesia Jadi memang temen-temen saya perempuan itu Temen-temennya Mbak Tika semua Kebanyakan gitu loh Oh iya Karena saya kalo milih temen sendiri perempuan Nanti dia akan curiga kan Gitu kan Lebih baik di ekosistemnya Tika Jadi mendingan saya lewat dia aja gitu loh Jadi aman Ntar kalo saya bawa sendiri kan Itu siapa kan Bingung jawabnya Pernah coba ya Ketemu dimana Bingung juga jawabnya Pernah coba gitu ga Pernah coba gitu Kenalin Belum berani Ya jadi Kalo model memang Mukanya looknya Percis Yang saya bayangkan Orangnya seperti ini Terus Kebetulan juga saya dikelilingi Orang-orang baik banyak Ada Mas Anas juga dari Anas Untuk gaun Udah Mas Bayim pake aja Fotografer juga banyak yang membantuin Video klip Mas Gadut Yang hari ini kebetulan ga hadir juga Udah kerja sama-sama saya Ga mikirin budget Budgetnya dia gitu Jadi banyak yang nolong Gitar saya juga di provide sama high-end gitar Bawa aja gitar buat shooting Jadi Keren keren Jadi memang Hidup saya penuh dibantu sama orang Jadi untuk menjadi seperti ini Ya Saya doang yang punya semangat tinggi Tapi Support tetep dari semua orang gitu Keren Siapa bilang sih Baim sombong Baim itu rendah hati kok Tepuk tangan untuk Baim Luar biasa Emang yang bilang sombong siapa Di rewind ya Gitu ya Don ya Asik ya looknya ya gimana Iya Ya bener ya Oke Eh ada suara siapa itu Gue Oh mau bertanya Oke Takut lupa gue nanyanya Kepanjangan ngomongin Oh iya 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 Saya ingin menebalkan tadi Pertanyaan dari Mas Sehu Dimana mikrofonnya boleh berdiri Ya Bang Lolo Yes Silahkan Dicatat atau di handphone Kalau lupa Ada udah Udah siapin pertanyaannya Silahkan Makasih Gue Lolo dari The New Star Buat Baim dan Donny Buat Baim sendiri ini kan Bilangnya project ya Bukannya featuring ya Nah Bagaimana dengan dance company sendiri Mengatur waktunya itu Karena kan dance company juga udah lama juga No no lagi nih Kita kangen juga dengan singlenya Yang kedua Dengan buat Donny sendiri Nyaman mana Solo Apa Group Makasih Oke Sebentar jangan dijawab dulu Dia menyiapkan dulu ponsel gadgetnya Karena dia akan merekam Dia video Iya kan Bang Lolo Iya Baterai penuh Mas Penuh Nanti kalau Iya Nanti kalau saya Saya tebelin lagi Elaborasi pertanyaannya boleh ya Boleh boleh Supaya jadi obrolan yang enak Oke Silahkan Mas Baim Saya Sedikit punya masalah dengan ingatan Jadi polong diulang sedikit Jadi pertanyaannya Oke Elaborasi lagi tadi Bukan elaborasi Pertanyaan dia Pertanyaan dia Ini project Bukan featuring ya Terus oke Bagaimana dengan The Dance Company Dance Company bener ya Dance Company itu band Super saya Yang dibentuk Yang dibentuk tahun 2009 Di Nagaswara juga Sama para Hayu Sampai sekarang Yang Alhamdulillah memang Jobnya gak berhenti Di gathering dan lain-lain gitu Jadi Kalau mau ditanya band itu udah Udah melewati semua yang namanya Berantem dan lain-lain Kita udah semua ex band semua juga Itu gitu Jadi Ketika ditanya Dengan Dance Company Bahagia sejahtera bandnya Aman banget Mungkin Kalau ditanya Dance Company Kok udah gak pernah keliatan di TV gitu kan Gak pernah keliatan di mana gitu Ya kita memang di On airnya jarang Tapi off air kita itu juga gak terlalu sering Tapi mahal-mahal Sedikit-sedikit tapi mahal-mahal gitu Jadi Jadi kita juga milih Karena masing-masing punya proyek solo Mas Aryo filmnya lagi kuat Mas Nugi juga lagi syuting film terus Mas Pongki juga solonya jalan Saya aja yang pengangguran disini Makanya saya ngajak Donny Moga-moga ada rejeki gitu Ya Oke Jadi Dance Company aman mas Terima kasih Bukan karena Pongki di Bali ya? Enggak ya? Susang atur jadwal Kalau itu masalah jadwal Cuman kalau Kalau manggung kan ada pesawat Aman Oh iya iya Kalau naik mobil mungkin masalah Jadwal disana gak terlalu ketat ya berarti Lumayan Mas Pongki lumayan Oke Oke Pertanyaan untuk Donny Don nyaman mana Karena sudah jadi soloist Sekarang harus duo Nyaman dimana lo sendiri Apa sama Dance Company Tadi nge-band apa du Oh nge-band Oh nge-band maksudnya compare to ada band Bukan dengan ini Oke Oke Sebetulnya kalau sekarang ditanya ya Karena saya lagi solo ya Sebetulnya saya lebih senang solo ya Tapi sebetulnya sama-sama enak sih mas gitu Baik nge-band maupun solo Karena walaupun saya di sekarang udah solo Konsep saya kalau lagi nyanyi kan juga tetep band gitu ya Cuma emang Masa Masa Ada home band Cuma season player gitu kan Bukan sama temen-temen gitu Jadi Masing-masing punya Ada keunikan Kelebihannya Juga kekurangannya sih Jadi kalau saya sih Kalau ditanya sekarang ya saya lebih senang solo Tapi gak menutup kemungkinan Jika Nanti ada tawaran nge-band Ya saya gak tau ya Kalau sekarang sih saya gak ada kepikiran kesitu gitu loh Ini pun Karena saya pikir oh duo nih Jadi asik juga gitu kan Saya belum pernah juga duo gitu ya Gitu Duo itu masih 50-50 Iya 50-50 Kalau band itu bagi 5 Jadi lebih berat Iya betul 20-20% Belum potong Potong manajemen kan V manajemen ya Oke Iya sih lebih enak gini Ayo para TV dan juga I.O. Kalau yang mau memakai Baim dan Doni Available ya Silahkan cek jadwalnya di shownya Tapi makasih loh mas pertanyaannya Oke Thank you Dan juga Artika Next ada dimana mikrofonnya Siapa yang mau bertanya Silahkan Mbak Nah kalau udah perempuan nih Boleh dibuka Tajam nih Tajam Gak mau buka Kedengeran ya Oh kedengeran Kedengeran Mungkin kamu mau spill wajah kamu ke Mas Hot Daddy di depan gak mau Kali-kali ketemu Mbak Entah dimana Ya Silahkan dari mana Halo Aku Reda dari suara.com Ini buat Mas Bahim pertanyaannya Ini kan lagu ciptaan Mas Bahim ya Nah Cerita dibalik lagu ini apa sih Apakah ini curhatan di masa lalu Atau ada temen Atau pernah merasakan di momen gak bisa kehilangan orang Terima kasih Hei Pertanyaannya netizen side banget ini Ya Ini lagu judulnya tak bisa lagi kehilangan Jadi Kalau saya mengambil Sisi saya Adalah memang Manusia itu terkadang-kadang Agak lupa diri Ketika dikasih kesempatan gitu Jadi Ketika sudah dikasih kesempatan sekali Kadang-kadang masih bandal untuk Mencoba lucknya Kedua, ketiga, keempat Yang saya lihat Kebanyakan dalam kehidupan nyata Kesempatan itu memang cuman sekali Jadi Janganlah menyianyikan kesempatan itu Jangan lagi kehilangan gitu Jadi itu bisa di apply di mana aja Kehidupan sosial Bersama teman Bersama pacar Istri Bahkan Kalau mau lebih Dalam lagi Juga bisa dilakukan terhadap yang di atas gitu Jadi Saya memang Membuat ini Bisa universal Bisa kemana aja Tapi kalau dilihat Based on video clip Ya intinya Kalau di video clip itu kan Ceritanya adalah Perempuan itu Ketika mau menikah Dia tahu dia melakukan suatu kesalahan yang besar Ini bukan jalan hidup dia sebenarnya Akhirnya Lari dari perkawinannya dia Udah janjian sama Yang dikira adalah pacarnya yang jemput Ternyata yang jemput itu adalah teman baiknya Yang mana teman baiknya itu lama-lama Kalau dilihat itu adalah supirnya yang nganterin ke Pacarnya sebelumnya Jadi Dia tidak mau lagi kehilangan Ternyata pemilihan dia yang ini adalah salah Jadi Jangan sampai kehilangan lagi yang kemarin Jadi seperti itu Kalau penjabarannya Kalau ditanya ini ya Memang Memang cerita Teman-teman Bahkan itu Saya juga Dapat idenya juga Ngelihat orang yang Udah putus lama Terus akhirnya baliknya ke dia juga Udah akhirnya abis itu Dia memang stay sama dia forever Dan gak nyesel gitu Jadi memang keputusannya tepat untuk diambil Gitu kurang lebih mbak Oke Sudah Mau di pause dulu Suara saya gak usah masuk gak apa-apa Jadi itu sebenernya Sisi berceritanya Dari Si Penyanyi Kalian berdua Atau dari si modelnya Aku mau klarifikasi Karena di koda lagu Di akhir adegan Itu seperti Baim merelakan Perempuan itu akhirnya Jatuh ke Doni Tapi kalau dari dengar ceritanya Baim Ini agak root ya Saya coba Plot twist ya Tapi kalau dengar ceritanya Baim Mohon maaf kalau saya salah menduga Bisa jadi Gaya bertutur itu adalah si model Yang Gak mau kehilangan Doni Yang akhirnya kita baru tahu Gak mau kehilangan Doni Yang itu udah Kalau sampai judul terakhir Tak bisa kehilangan Stop sampai situ Itu adalah memang Saya sebagai temannya Bantuin nyulikin Bridesnya Untuk ketemu mantan yang lama Itu intinya itu Cuman memang plot twist saya buat Sengaja tambahan sedikit lagi Oh ternyata Itu adalah Bisa dua Satu adalah Oh ternyata ini adalah mantannya Si Baim Yang sekarang Sama Doni Oke Bisa keduanya adalah Sebenernya gue juga pengen Tapi yaudahlah Gue kasih ke besti gue aja lah Bisa begitu gitu Jadi terserah Jadi kalau orang ada punya masalah Bisa ada option disitu Gitu Keren keren ya Oke Bener-bener multi interpretasi ya Dimatin dulu Mbak Kak Paus Kirain gak boleh ada adegan kamu Apa namanya Memeluk dari Ini julitnya Julitnya Artisan ya Saya sempat nanya istri saya Jangan memang Kamu gak boleh Adegan di dalam video clip gak boleh memeluk Enggak Istri saya bebas Yang penting jangan pegang-pegangan Gimana meluk gak megang Gak juga ya Oh bener nih Saya catet nih Ya jadi disitu memang Kayaknya kalau saya yang jemput Itu pacar saya udah ketebak ceritanya gitu loh Jadi memang Memang udah saya buat orang mikirnya Itu adalah pacar saya yang saya jemput Ternyata Pacarnya Doni gitu Atau itunya Doni gitu loh Dan memang cocoknya Untuk memeluk si Ika itu Adalah Doni Iya Karena tingginya sama Oh i see Kalau saya nanti beda Oh ada Ada alasan teknis yang lain Iya jadi teknikal banget itu alasannya Sebenernya Cocok ya pas berlari Sebenernya bisa aja ditukar Doni yang nyetir Jemputin buat saya Tadinya mungkin seperti itu Tapi Ketika saya lihatnya begini Don kita ganti Plot ceritanya ya Kamu yang ya gitu Keren 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 Ini emang Mbak Im cerdas banget ya Oke Setelah suara.com Rena ya kamu namanya ya Setelah suara.com Mikrofonnya ada dimana Ada yang mau nanya Dari sisi kanan juga Mbak Telni katanya Oh dari pihak hotel Oke sebentar ya Sebentar emu saya Sebentar Silahkan Mbak Halo Kak Baim Sama Kak Doni Kenalan aku namanya Bianca Halo Mbak Aku mau nanya nih Kak Baim sama Kak Doni kan Abis sebenernya dari band yang sama Pengen nanya Kakak-kakak ini masih ngobrol sama temen-temen bandnya yang dulu nggak Sama sekarang kan Untuk Kebanyakan kalau pendengaran musik itu kan anak-anak milenial atau itu Nah bagaimana Kak Baim sama Kak Doni Reach out ke mereka lah Misalnya melakukan promosi apa saja yang kakak bakal lakuin untuk mencapai target market Itu sih pertanyaannya Oke thank you Bianca Baim lu dipanggil kakak Untung bukan om Yang penting kakak masih enak Hai Kak Masih ngobrol-ngobrol nggak sih dengan Mas Krishna Dengan Marcel Kalau Kedekatan yang bener-bener cukup intens kayaknya Mas Doni Mas Doni itu masih sering ketemu Mas Krishna Betul Kalau saya Udah agak jarang Ketemu mereka udah agak jarang Tapi tetep Interaktif di Sosial media masih Jadi Mas Dika misalnya yang main bass di ada band Posting apa ya Saya tetep ngobrol disitu kok Like comment Like comment dalam hati Interaksi di sosial media ya ada Ya Sudah terjawab ya Kalau Kak Doni gimana Dengan Marcel dengan Dika dengan Gak ada masalah saya masih suka ngelike-ngelike DM DM Tanya apa kabar Support saling support lah Masa Oke Oke Nanti sebelum buka Wikipedia Krishna itu adalah pemain keyboardnya ada band Pencipta hampir banyak single yang di waktu itu dimasanya Doni ya Hitsnya banyak Malah ada beberapa kali show Kolaborasi Ajak Mas Krishna Oh Mas Krishna juga Iya Singlenya juga waktu itu pernah ya Iya betul Oke Ada juga Dika pemain bass dan juga Marcel pemain gitar bener ya Betul Oke sebelum buka Wikipedia Pertanyaan kedua ya Pertanyaan kedua ya Bagaimana Marichal Gimana cara menggrep anak-anak gen Z Mungkin bukan milenial lagi Gen Z Gen Z sekarang itu kan yang berarti kelahiran tahun 90an ke atas ya Itu pertanyaan yang bagus sekali Bagaimana Pak Rahayu kita menyiasatinya lah Oh iya bener ya Selain ini memang Kita musisi cuma bisa berpikiran satu arah Jadi kita buat musik yang bagus Buat karya yang bagus Sayangnya kita eranya sudah duluan gitu loh Jadi Ketika kita mau berjualan Tanda kutip Sebuah karja Memang harus kita maksimalkan di produknya Jadi saya sendiri Buat lagu harus bagus Walaupun Udah gak bisa dijual lagi secara Image ya Ya gak jelek-jelek amat sih Tapi masih Maksudnya udah Udah Tingkatannya udah bukan target marketnya Milenial lagi Tapi saya percaya bahwa lagu-lagu zaman dulu itu Ketika didengarkan kepada teman-teman yang baru Sahabat-sahabat milenial yang baru Pasti suka Karena bagan lagu zaman dulu itu Mengasihkan Itu terbukti saya Belakangan ini Dengar banyak banget lagu Sebelum saya malah Kayak Utaliku Mahua Dan lain-lain itu Menjadi tren lagi Nah itu Kalau buat saya Memang musik itu speak for itself Jadi ketika kita buat yang bagus Kalau memang nanti Tentunya didukung dengan promosi yang bagus Pastinya akan nyampe ke kuping-kuping Tanpa Dia harus melihat orangnya siapa Ih lagunya enak ya Ya itu tujuan kita Sampai situ aja Moga-moga sampai Dengan bantuan acara-acara nantinya Akan kita bangun ya Oke Memang Bianca Gen Z Atau generasi milenial? Wah gak boleh perempuan ditanya umur ya Oke Saya lupa-lupa inget Tapi saya langsung Ke apa namanya Googling ya Gen Z itu kan di bawahnya milenial ya Gen Z itu kelahiran tahun 1999 sampai 2009 Ayo Siapa yang di kelahiran itu Sementara Generasi milenial adalah Kelahiran sebelum tahun 1996 ya Jadi Kalau Misalnya bagaimana dan lain sebagainya Jawaban dari Baim adalah Musik itu universal ya sebenarnya ya Ya Udah terjawab Mbak Bianca Atau Kak Doni ada jawaban lain? Silahkan silahkan Ya balik lagi sekarang itu promo ya Kayak saya tadinya mikir Tiktok perlu gak sih gitu Tapi ternyata kesukaan sekarang itu Gen Z Kesana gitu ya Tapi saya percaya ya Bahwa sekarang ini Ya memang Musik itu universal Tapi juga Dia Ada sebuah misteri ya Kita gak tau Siapapun gak bisa Rumusannya gak ada gitu Untuk lagu ini Lu Jadi gak ada kata Lagu itu jelek Bagus Gak ada Karena kita gak pernah tau Tiba-tiba Ada momen yang tepat Lagunya kena Bisa meledak Tapi ada juga lagu yang Ya secara mungkin Mungkin tekniknya bagus Tapi Mungkin tidak didukung oleh entah Momennya gak pas Bisa jadi Orang tidak terlalu Tapi Sekarang ini Kayaknya diuntungkan juga Anak-anak sekarang ini So tua gitu ya Jadi Anak-anak sekarang itu Baik secara look loh Mereka tumbuhin kumis ya Padahal mereka masih SMA gitu ya Kemudian termasuk juga Dengerannya Balik lagi kayak Jaman-jamannya Mungkin Mas Bayim sama saya Jadi ada banyak hal Yang diuntungkan Dan saya pikir Ya sekarang tinggal Kita Oke sekarang Dijijilin ya Ya dijijilin aja Kalau memang harus Sampai ke tiktok yaudah Kita bikin ke tiktok Tapi Dengan karakter kita Jangan sampai ngerubah juga Karakter kita gitu Oke Bianka kayaknya anak tiktok nih Oke Pak Rayu Kita seneng sekali gitu ya Ada Salah satu harta karun Di Nagasuara ini Adalah duet mereka ini Pak Rayu Ada yang mau disampaikan Soal harapan Karena tadi kalau ngeliat Dari diskusi saya Dengan temen-temen wartawan ini Mereka antusias sekali Bagaimana proses kreatifitasnya Dispill oleh Baim dan juga Doni Banyak cerita yang Untold story mungkin Termasuk juga kita ngulik Konsep videoclip Nah kalau Pak Rayu sendiri Melihat proyek ini Bagaimana dan harapan nih ke depan Harapan saya Tentunya kita Tetap bikin yang Terbaik Jadi musik Bukan asal-asalan Tapi Dengan Apa Dengan Sesempurna mungkin Kemudian dengan promo yang mumpuni Sehingga bisa mencapai target pasar yang Kita rendah Amin Dan jangan takut Nagaswara punya tim sosial media Dan juga tim digitalnya yang oke banget Karena any kind of platform akan dipromosikan Termasuk juga yang sangat gen Z friendly ya TikTok ya gen Z friendly Kalau kita generasi X Kita gak tau ya gue ya generasi X Lo baik Lo generasi Y ya generasi milenial Jadi kalau saya generasi X Ini mungkin generasi perbatasan antara X dan Y Generasi A Awal Atau baby boomers kelahiran tahun 40 Enggak tapi kalau ngomong proyek dengan naga suara saya Dengan para Hayu Tetap saya gak sekonyong-konyong tau-tau rilis Enggak tapi Saya udah punya metode kalau nanya para Hayu Ketika saya membawakan sebuah proyek saya selalu WA beliau gitu loh Oke Ketika saya WA orang yang saya kasih lihat gitu Terus jawabnya bisa 2 jam atau 4 jam kemudian Itu berarti ada pertengkaran di dalam Dalam sandu bari dia Iya yang kayaknya Kayaknya kurang nih Im kayaknya gitu Tapi yang ini Tapi kalau misalnya Gak dalam waktu 5 menit langsung bales Oh berarti it's a go tuh gitu loh Oke Dan terbukti memang Kalau saya bundle Pak ini aja kita rilis Ya biasa-biasa aja Jadi memang Memang para Hayu punya tangan dingin disitu Ketika Ketika Ini seru ini ini ya Saya ikutin udah gitu Jadi tetap saya kasih tau dulu Kreator Kreator tapi Sangat mendengarkan produser Yang memang intuisinya sudah tajam Dan jam terbangnya ya Para Hayu itu gak ada sekolahannya lah ya Oke Baiklah Setelah ini mau one on one interview bisa Tapi saya kembalikan dulu acara Untuk Q&A sessionnya Saya tutup Dengan Cipi Cipi ada dimana Hai Cipi 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 Thank you banget Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kita masih ada acara yang lain Yang akan dipandu oleh Cipi Dan thank you para Hayu Thank you Thank you Boleh dong minta tepuk tangan untuk orang-orang hebat di depan saya Luar biasa Mbak aku terimakasih banyak luar biasa Mbak disini juga boleh loh temenin saya Mbak Gak bagi dua nanti Mbak Oke sekali lagi terimakasih Mbak Tenli luar biasa Ini adalah favorit saya nih Pertanyaannya sesuai dengan Jawabannya sesuai dengan fakta biasanya kalau Mbak tuh ya Luar biasa terimakasih Baik langsung saja kita menuju acara selanjutnya yaitu penyerahan pelakat Kali ini kami mohon untuk Pak Rahayu, Bang Baim dan juga Bang Doni untuk berdiri Baik Langsung saja kali ini kita akan menyerahkan pelakat Untuk single terbaru Dari Mbak Im dan juga Doni Diserahkan langsung oleh Bapak Rahayu sebagai CEO dari Nagasuara Baik Boleh Boleh Kita Ambil dari kanan terlebih dahulu boleh Nanti Satu lagi Iya Iya Baik Kami masih berikan kesempatan untuk para rekan media untuk mengabedikan terlebih dahulu Sekarang mungkin Pak Rahayu boleh di tengah Pak Ijin Iya Baik Kita ke kanan dulu Pak Iya Satu Dua Tiga Kemudian Ketengah dulu boleh teman-teman yang di tengah Baik dan sekarang boleh ke kiri Iya Mas Baim ke kiri Ijin Baik dan kali ini juga kami mengundang juga untuk perwakilan dari sponsor kita dari Jamulwuk Ibu Ira Latif sebagai eksekutif assistant manager boleh bergabung bersama kami Mohon izin kami mengundang untuk Ibu Ira Latif Dari Tim Jamulwuk yang sudah menyediakan tempat yang begitu luar biasa ini dia Ibu mohon izin Nah ini diserahkan langsung oleh Bapak Rahayu Wow terima kasih sekali lagi untuk Jamulwuk Hotel Tamrin Jakarta Baik Mohon izin Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu Baik kami berikan kesempatan kembali teman-teman media Sudah baik Terima kasih Ibu terima kasih banyak Terima kasih Ibu Ira terima kasih banyak Baik Pak Rahayu mau kemana Pak Oh jangan pulang dulu Pak ya Oke baik silahkan Bapak Dan baik dan kali ini kita langsung sebentar lagi akan menyaksikan nih Penampilan dari kedua musisi yang sangat luar biasa Ini masih mau ada sesi foto lagi Masih diberikan kesempatan Oke baik berdua boleh Iya Wow Masih gaya bandnya masih ada ya luar biasa Berdiri boleh Mas Baim dan Mas Doni Nah Iya Kanan Kiri Oh Oke Sudah teman-teman Kanan lagi Iya Kanan dulu Iya Baik 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 Kami persilahkan untuk Bang Baim dan juga Bang Doni untuk bersiap Karena sebentar lagi Kita akan menyaksikan penampilan dari Kedua musisi yang sangat luar biasa ya Lagi meeting dulu Lagi meeting dulu nampaknya ya Dan kita masih menunggu persiapan terlebih dahulu Dan untuk teman-teman media Jangan kemana-mana nih Banyak juga hadiah yang akan kita bagikan Berupa uang tunai dan juga voucher untuk anda Terima kasih